Allah itu mahabisat dan kebesarannya tidak terbatas ruang dan waktu akan tetapi dia akan datang sesuai kebutuhanmu akan tetapi keluasannya sesuai harapanmu akan tetapi pembicaraannya sesuai keimananmu sehingga dia akan menjadi kecil dalam keterbatasan pandangannya sehingga akal tidak puas selalu berusaha membatasinya dengan dalih ilmu sehingga manusia kadang sibuk hanya karena nama serta dua ataupun satu mereka yang yatim piatu dia akan menjadi ayah dan ibunya mereka yang tersesat akan ditunjukkan jalan olehnya mereka yang putus harapan dia akan menjadi harapannya mereka yang berada dalam kegelapan dia akan datang menjadi cahaya mereka yang sakit akan disembuhkannya Tuhan akan menjadi segalanya dan bersama seluruh manusia dengan syarat menjauhi perkawanan dengan kebencian dengan syarat hiasi hati dengan cinta dan kasih terima kasih ahad lagi 10 Jumad al-Ula 14.42 jam 03.10 selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati